Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Saudara-saudaraku sebangsa seterahir yang kami cintai, yang kami muliakan, yang kami banggakan dimanapun Anda berada berikut ini kami sampaikan 54 Dawuh Masyayih Lelboryo yang syarat dengan hikmah dan dapat dijadikan motivasi untuk diri kita sendiri apa saja kumpulan Dawuh Masyayih Lelboryo tersebut 54 ini yang pertama yang penting ngaji walaupun anaknya seorang tukang arit tukang rumput tapi mau ngaji ya akan pinter anaknya orang alim tapi tidak mau ngaji ya tidak akan pinter yang penting ngaji sing tenanan Dawuh Masyayih Lelboryo Kiai Haji Abdul Garim pendiri pondok pesantren Lelboryo makanya kabib yang tidak pernah mau ngaji walaupun ngakunya turunan Nabi ya tetap bodoh nah ini ini tibar yang kedua doakan aku supaya jangan dulu meninggal sebelum bisa puasa selama 9 tahun seperti Mbah Kholil dan doakan aku juga supaya diakui santrinya Mbah Kholil Dawuh Masyayih Lelboryo Kiai Haji Abdul Karim pendiri pondok pesantren Lelboryo yang dinamakan santri yang manfaat ilmunya adalah santri yang ilmunya bisa menuntun mereka meraih rizu Allah masalah keadaan tiap-tiap santri di rumahnya kelak terserah Kusti Allah Dawuh Masyayih Lelboryo Kiai Haji Marzuki Dahlan pengasuh pondok pesantren Lelboryo yang keempat jangan sekali-kali kalian menyakiti hati orang tua terlebih-lebih ibu karena menyebabkan ilmunya tidak bermanfaat Dawuh Masyayih Lelboryo Kiai Haji Marzuki Dahlan pengasuh pondok pesantren Lelboryo yang kelima jika ingin tujuanmu tercapai jangan makan nasi alias ngelowot Dawuh Masyayih Lelboryo Kiai Haji Marzuki Dahlan pengasuh pondok pesantren Lelboryo yang keenam banyak dan sedikitnya ilmu itu sebuah amanah jadi harus disebarkan Dawuh Masyayih Lelboryo Kiai Haji Marzuki Dahlan pengasuh pondok pesantren Lelboryo yang ketujuh ingat kalau kamu jadi pemimpin tolong hindari dua masalah pertama jangan sampai mata duitan kedua jangan tergoda perempuan kalau bisa bertahan dari dua hal ini insyaallah selamat Dawuh Masyayih Lelboryo Kiai Haji Makhruz Ali pengasuh pondok pesantren Lelboryo yang keenam ngajarlah ngaji kalau nanti kamu tidak bisa makan ketoken kupiku potonglah kupengku potong telingaku Dawuh Masyayih Lelboryo Kiai Haji Makhruz Ali pengasuh pondok pesantren Lelboryo yang kesembilan Nabi Suleiman itu sukses dalam 90 tahun dan Nabi Nuh sukses dalam waktu 900 tahun tapi di dalam Al-Quran yang disebut Awlul Azmi adalah Nabi Nuh alaihissalam ini menunjukkan perjuangan dilihat dari kesulitan bukan dari jumlah murid-muridnya Dawuh Masyayih Lelboryo Kiai Haji Makhruz Ali pengasuh pondok pesantren Lelboryo yang kesepuluh saya dulu waktu di pondok tidak pernah membayangkan akan jadi Kiai tidak pernah membayangkan akan menjadi orang kaya akhirnya menjadi orang mulia seperti ini saya takut jangan-jangan bagian saya ini saja di akhirat tidak dapat bagian apa-apa Dawuh Masyayih Lelboryo Kiai Haji Makhruz Ali pengasuh pondok pes Lelboryo yang kesebelas kalau ingin mulia hormati orang tua khususnya ibu Dawuh Masyayih Lelboryo Kiai Haji Makhruz Ali pengasuh pondok pes Lelboryo yang kedua belas orang yang mempunyai ilmu sambil diriyatoi dengan yang tidak diriyatoi itu hasilnya beda Dawuh Masyayih Lelboryo Kiai Haji Makhruz Ali pengasuh pondok pes Lelboryo yang ketiga belas riato yang paling utama adalah istiqomah Dawuh Masyayih Lelboryo Kiai Haji Makhruz Ali pengasuh pondok pes Lelboryo yang kebet belas orang ingin sukses itu kuncinya menghormati istri Dawuh Masyayih Lelboryo Kiai Haji Makhruz Ali yang kelima belas barang siapa yang tidak mati karena pedang maka ia akan mati dengan sebab-musabab lain sebab-musabab kematian itu banyak namun mati cuma sekali Dawuh Masyayih Lelboryo Kiai Haji Maksum Jauhari yang ke enam belas banyak orang yang ilmunya sedang-sedang saja tapi betapa hebat manfaat dan barokahnya karena ditunjangi oleh sifat tawadu dan banyak khidmah tolapun ilmi Dawuh Masyayih Lelboryo Kiai Haji Maksum Jauhari tujuh belas menghormati guru harus juga menghormati apa yang dimiliki guru Dawuh Masyayih Lelboryo Kiai Haji Maksum Jauhari yang ke lepan belas empat perkara untuk menjadi hamba Allah yang hakiki dalam adalah adab ilmu sidki atau sidku jujur dan amanah dapat dipercaya tanggung jawab Dawuh Masyayih Lelboryo Kiai Haji Imam Yahya Maksus ke sembilan belas orang yang ahli baca sholawat duriah dan anaknya akan mudah menjadi orang alim soleh akhlak dan tingkah lakunya Dawuh Masyayih Lelboryo Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki yang ke dua puluh jadilah pengamal Dala Ilul Khairat yang nekek tidak pernah putus putus membaca kitab Dala Ilul Khairat Dawuh Masyayih Lelboryo Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki 21 punya hajat apa baca sholawat yang banyak harus sabar telaten pasti hajat dikabulkan orang yang perbanyak membaca sholawat sering mendapat rezeki yang tidak terduga Dawuh Masyayih Lelboryo Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki yang ke dua puluh dua ketika belajar di Lelboryo jangan pernah putus asa apapun yang terjadi nah ini Dawuh Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki 23 santri kok pacaran berarti santri gadungan pernikahan yang berangkat dari pacaran biasanya tidak bahagia karena saat pacaran yang diperhatikan hanya kebaikan saja dan yang jelas menurut Islam pacaran itu dilarang Dawuh Masyayih Lelboryo Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki yang ke dua puluh empat walaupun di rumah sudah menjadi tokoh masyarakat bahkan menjadi wali kalau belum mengajar masih kurang disenangi oleh Mbah Abdul Karim ini Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki yang ke dua puluh lima kalau berorganisasi terjunlah di NU barang siapa yang memusuhi NU kalau dia wali maka akan dicabut ke walianya Dawuh Masyayih Lelboryo Kiai Haji Ahmad Idris Marzuki 26 santri kalau pulang harus bisa menjadi seperti paku yang bisa menyatukan berbagai lapisan masyarakat meskipun dirinya tak terlihat ini Dawuh Kiai Haji Abdul Aziz Mansur yang ke dua puluh tujuh santri harus wani marat yaitu harus berani menghadapi apa saja seperti paku yang berani dibukul demi menyatukan semua elemen di masyarakat Dawuh Masyayih Lelboryo Kiai Haji Abdul Aziz Mansur 28 lesan hanya wasilah dakwah sebenarnya dengan hati Dawuh Masyayih Lelboryo Kiai Abdul Mansur Aziz 29 jangan dikira umat islam benci dengan orang buddha tapi maksudnya yang dibenci adalah agamanya bukan orangnya nah ini Kiai Haji Abdul Aziz Mansur 30 berbuatlah kebaikan sesuai dengan keahlianmu ini Kiai Haji Abdul Aziz Mansur 31 kekuatan manusia terbatas kewajiban kita adalah ikhlas dan berdoa jangan cuma saya harus bisa begini Kiai Haji Abdul Aziz Mansur 32 puncak dari segala kenikmatan adalah meninggalkan meninggal dalam keadaan meretapi iman dan islam Kiai Haji Abdul Aziz Mansur yang ke 33 Birrul Walidain itu caranya bukan berarti orang tua digendong kesana kesini tapi yang terpenting jangan menyakiti hati orang tua ini Kiai Haji Anwar Mansur 34 hidup di dunia ini pasti terkena cobaan jangan heran itu sudah menjadi ketentuan Dawu Masyair Boyo Kiai Haji Anwar Mansur 35 amalkanlah ilmu yang kalian peroleh sambil tetap mencari ilmu karena mencari ilmu itu tetap diwajibkan sampai akhir hayat Kiai Haji Anwar Mansur yang ke 36 kita harus benar-benar ikhlas dalam berjuang jangan sampai mengharapkan pamrih dari segala sesuatu yang kita sumbangkan kepada masyarakat dan bangsa Kiai Haji Anwar Mansur 37 seperti apa kesulitanmu ya sebanding itu derajatmu yang akan kamu dapatkan Dawu Masyair Boyo Kiai Haji Anwar Mansur 38 harganya seseorang adalah ilmu dan pengamalannya Dawu Masyair Boyo Kiai Haji Anwar Mansur 39 sebaik-baiknya orang itu orang diajak penjuri penjurinya malah sadar sebaik-baiknya orang itu orang diajak penjuri penjurinya malah sadar sejelek-jeleknya orang itu adalah diajak penjuri malah ikut jadi penjuri jangan mudah terbawa zaman seperti sekarang sudah tidak karuan jangan ikut-ikutan tidak karuan Kiai Haji Anwar Mansur 40 orang sukses dan alim tentu ada hubungan dengan orang tua dan kakeknya Kiai Haji Abdullah Kafabih Makhrus 41 perjuangan membutuhkan pengorbanan kejayaan membutuhkan perjuangan Kiai Haji Abdullah Kafabih 42 setan menggoda dengan cara apapun kadang dengan pemikiran ini yang berbahaya maka tafakur harus didasari ilmu Kiai Haji Abdullah Kafabih 43 yang bertanggung jawab terhadap NO adalah santri karena NO lahir dari kalangan pesantren Kiai Haji Abdullah Kafabih Makhrus 44 mumpung masih muda kalau sudah tua pasti nambah repot karena tidak ada orang tua yang tidak repot Kiai Haji Habibullah Zaini yang 45 yang serius belajarnya jangan takut ketika tidak bisa bekerja tapi takutlah ketika hanya bisa bekerja pendidikan di Lerboyo bukan untuk bekerja tapi untuk dakwah pengasuh Kiai Haji Pak Ruf Senuddin 46 harus punya tanggung jawab kewajiban orang yang mencari ilmu harus belajar kewajiban orang yang mempunyai ilmu harus mengajar Kiai Haji Ma'ruf Senuddin 47 ilmu itu amanah harus dipegang teguh dan disampaikan kepada yang berhak Kiai Haji Ma'ruf Senuddin 48 Kang kalau sudah pulang uang amplop dari ngaji atau soan itu ada zakatnya dihitung selama satu tahun kira-kira berapa jumlahnya harus dicakati Kiai Haji Ma'ruf Senuddin pondok itu tidak membuat pondok itu tidak membuat disitu ada Kiai yang ada berlian di hatinya kalau hati kamu ada isi bertempat dimana saja akan didatangi Kiai Haji Abdul Azizi Mangsuri 50 santri dilarang mengaji kitab yang belum pangkatnya harus bertahap dan sesuai kemampuannya Kiai Haji Makhrus Ali yang kelima puluh salah satu mantalat tanah panainun orang yang telaten akan panen dawuh masyair Boyo Kiai Haji Makhrus Ali malam ya'rif bil politik akallahul politik orang yang tidak mengerti politik akan dimakan politik Kiai Haji Makhrus Ali 53 yang penting santri diamalkan ilmunya kalau punya pondok rawatlah pondokmu jika tidak punya pondok punya masjid rawatlah masjidmu punya musola rawatlah musolamu rawatlah keluargamu rawatlah masyarakatmu Kiai Haji Makhrus Ali pengasuh pondok pesantren Lirboyo 54 ilmu hanya diperoleh dengan cara belajar tidak dengan membaca saja pencari ilmu harus mempunyai guru yang dapat membuka hatinya syekhul futuh buku-buku itu mengandung kebenaran dan nalar yang cerdas dawuh Yai Haji Makhrus Ali pengasuh pondok pesantren Lirboyo semoga dengan adanya 54 dawuh masyair pondok pesantren Lirboyo ini dapat bermanfaat dan dapat dijadikan sebagai motivasi untuk diri kita agar lebih semangat pantang menyerah untuk meraih kebahagiaan dan kesuksesan dunia dan di akhirat terima kasih tetap NKRI Harga Mati Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati